Selanjutnya, kenali kata benda dan kata sifat yang kita pelajari, jadi kata bendanya ini diulang-ulang sih, tapi tidak apa-apa dibekankan, letakkan kata sifat sebelum kata benda, dan yang selanjutnya, kenali kata jamak dan tinggal, ada perbedaan-perbedaan dalam jadwal, lihat kita dengan diferensif. Nah, what diferensif isinya? Kalau di Indonesia kan menyatakan suatu jamak diulang dua kali, murid-murid seperti students, tapi kalau murid aja, student aja, seorang murid, student, atau best students. Nah, kalau dia, jika bahasa ngurid, dia pakai S, setelah itu disininya boleh pakai G, atau boleh D, juga boleh D. Kalau dia satu, lagi pakai L atau A. Terus, kenali subjek tunggal dan pira, atau jamak. Jadi, paragraf empat ada contoh kebalikannya adalah, ini sebenarnya bisa pakai X atau A. Bagaimana cara melihatnya? Lihat setelah adalah, itu dia kasih contohnya apa? Misalnya, contoh dari masalah ini adalah, masalah Pak Uri, masalah Pak Mario, misalnya ada banyak. Kalau misalnya masalahnya itu ada banyak, atau contohnya ada banyak, kita pakai R. Tapi kalau contoh kebalikannya itu ada, satu, sebenarnya di paragraf empat, contohnya ada satu. Jadi, kita pakai X. Nah, itu satu. Yang kedua adalah, lihat, jamnya di dalam bahasa nguris memang harus spesifik. Jadi, bahasa nguris itu memang harus benar-benar, kalau satu ya satu. Kalau banyak ya banyak. Jadi, jangan lupa caro N, atau E. Kalau dia banyak, berarti bagi examples, pakai X. The examples of the opposite scenario are, baru pakai R di sini. Tapi karena D1, berarti pakai X. Kita rege-empat. Di paragraf enam, ada juga contohnya. Saat ini, imunisasi yang direkomendasikan oleh pemerintah dan ikan-kankan anak di Indonesia ada dua kelompok. Yaitu, nah di situ ada kata kunci nilasinya, ada dua kelompok. Jadi, dia lebih cepat dari satu. Kita pakai A. Kalau jamaat, setelah itu, type-nya, karena dia dua kelompok, berarti type-nya juga harus pakai S. Dua jenis imunisasi. Jadi, jenis imunisasi-nya pakai S. Kalau tadi satu, berarti kita pakai type. Ini ada sangguris dengan detail. Jadi, jenis yang di atas juga dipakai, kejuni-nya juga harus diperhatikan. Nah, setelah itu tempatkan kata-kata yang tepat, terutama untuk menyatakan sakit. Nah, ini masih pengantar ya. Jadi, ada kata-katanya yang bisa digunakan untuk menyatakan sakit. Ada sick, ill, have, get, hurt, pain, and pull, sama age. Nah, seapankah ini dipakai? Yang pertama, ill dan sick. Nah, kalau misalnya di Indonesia kan kita bilang sakit, ya sakit aja gitu. Kalau kita terlihat, dia sakit, orang yang gak ngerti. Tapi, ini ada 5, 6, 7, 8, 8, 8 cara untuk menyatakan sakit. Dan itu dipakai berbeda-beda. Jadi, gak bisa semuanya dipakai dengan klasifikasi paskid. Nah, ill dan sick ini menyatakan suatu sakit secara umum. Jadi, kita gak bilang sakit. Kita gak tahu spesifikasi ini yang mana. Jadi, dia tidak datang ke sekolah karena sakit. Kita gak tahu sakitnya apa. Oke, berarti kita pakai ill atau sick. Kalau dia masih sakit yang secara umum. Atau kita tidak tahu sakitnya apa. Namanya, had to be in for 3 months, then he finally passed away. Kita gak tahu sakitnya apa. Gak disebutkan. Gak spesifik sakitnya. Jadi, masih umum. Dia telah sakit selama 3 bulan ketika dia akhirnya mati. Boleh pakai ill atau sick. Dua-duanya boleh ya. Di modul ada namanya ill testant. Kalau mbak-mbaknya udah baca. Berarti dia tidak ditebutkan sakit apa. Nah, age. Age ini belum menyatakan kata sakit. Nah, ini juga punya dua fungsi. Bisa kata kerja, bisa kata benda. Kalau dia dikitar. Oke. Terus dia pakai age. Itu menyatakan first. Terus saya sakit. Atau terus ku sakit. Kita bisa mengeluh dengan lastomage age. Tapi kalau lastomage age, ini kata benda. I got lastomage. Ini biasanya dipasangkan dengan have atau get. I have lastomage age. Atau I got lastomage age. Nah, yang bisa pakai age. Itu ada two age, an age, soalnya age, atau an age. Atau nanti ada sex. Sex juga boleh. Langsung dia di belakang. Sebagi gigi, sakit lunya, sakit turut. Dan sakit kepala. Oke. Jadi, tidak boleh pakai sick. My tooth is sick. Itu tidak boleh. Atau my ear is sick. My ear is ill. Nah, ini lebih spesifik sakitnya. Jadi, tidak boleh pakai ill atau sick lagi. Nah, ini have atau get. Ini dipasangkan dengan yang tadi. Komet X atau 8X tadi. Tapi juga juga bisa menghasilkan yang lain. Dan ini juga lebih spesifik. I have a suit next. Jadi, ini kaku. Saya lihat saya kaku. Jadi, mengasihkannya jangan pakai. Saya mendapat leher kaku. Nah, dan itu artikan bisa menderita. Atau bisa artikan langsung ke dalam bahasa Indonesia-nya adalah Leher kaya kaku. Ingat, bahasa Indonesia tidak mesti Subject, predicate object. Bahasa Inggris yang harus seperti itu. Jadi, tidak apa-apa kalau kita mengaktifkan. Saya memiliki atau saya mempunyai Leher yang kaku. Atau tidak usah. Leher saya kaku gitu saja. Beda kan dengan bahasa Inggris. Ini sampai pakai E loh. Nah, dia memang benar-benar bahasa Inggris itu detail. Selanjutnya ada I had a bed that it's last year. Ini bed disini artinya telah punggung. Saya menderita atau punggung belakang saya sakit tahun lalu. Nah, mengasihkannya seperti itu. Terus, jurus saya batuk. Nah, saya masuk angin ini. Nah, kalau misalnya mengasihkan saya masuk angin, I get a quote. I have a cup of quote. Atau itu. Dua-dua ini. Ini beberapa istilah yang boleh mbak pakai nanti kalau men-transit. I got flu last week. Saya sakit flu. Atau saya flu. Indonesia tidak pernah bilang saya sakit flu ya. Saya flu lalu biasanya gitu. Langsung flu. Tidak terlalu lengkap di Kalimantian Indonesia. My baby gets high fever. Bayi saya demam dingin. Ini juga. Gak pernah dibilang bayi saya sakit demam. Sekarang sih ya. Mereka bilang gitu. Biasanya bayi saya demam. Langsung gitu. Oke, ingat tingin dan tempur. Vaksinasi udah ini ya. Nah, dikirim. Atau benda yang menjelaskan rasa sakit bukan sakitnya itu sendiri. Jadi, pin adalah kata benda. Kata sifatnya adalah tempur. Vaksinasi. Vaksinasi masih sama kita atau gimana ya? Gini dulu. Oke, misalnya. Oh, I am so much pain. Apa yang benar? Minus sakitan. Jadi, kalau kita merasa sakit kita bisa pakai pain atau hurt. Nanti ada hurt juga. Tangan ini. Saya lupa masukkan hurt. Nah, pasti kalau misalnya menyatakan intent atau hurt itu hampir sama. Jadi, jangan bilang I sick, I'm sick, I'm sick gitu. Kalau misalnya tangan kita sakit gitu. It's so pain atau it's so hurt. Oke. Kata kasih saya terbuka. Biasanya hurt lebih pada kata yang terbuka. kita pasti tetap bisa dipakai untuk menyatakan sakit hurt. Sama dengan pain. Sampai sama. I am pain atau kata yang sakitkan. Nah, jadi jangan bilang pakai I am sick. Atau enggak. Tapi, akan lebih stress itu kalau mbak nyojok aluin pain. Kalau misalnya dia terbuka, kita udah lihat dia jatuh. Jadi, kita bisa pakai pain langsung. Kesakitan. Sakit enggak? Ini yang penting. Sampai situ ada yang sulit enggak? Untuk pain. Tampu, has, get, sick. Ini sebelum kita men-transit pain. Supaya nanti kalau kita transit menyatakan sakit, kita mau bilang sakit. Kita enggak asal bilang sick atau has atau get aja. Jadi, enggak semua harus pakai sick. Sampai sini ada yang atau gimana? Yang sering dipakai hurt-nya. Hati saya terbuka. My heart hurts. Ada yang men-personnya atau benil. Oh. Tidak semua pakai sick atau ill. Jadi, dia tergantung mengakitnya apa. Tergantung mengakitnya apa, mbak. Jadi, semua misalnya kita mau bilang sakit gitu. Kita mengeluh. Kita enggak boleh pakai sick. It's post sick. Enggak boleh. It's post hurt. Oh, H. Oke. Nah, H ini kata-kata atau penyakit yang spesifik. Jadi, misalnya kayak sakit serut. Ini, khusus yang ini. Sick, 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 sick. Jadi, dia memang khusus penyakit-penyakit yang memang sudah ditentukan. Jadi, sakit gigi. Enggak boleh pakai my suit sick, sick atau ill. Sama HX. Sick. Boleh. Dia pakai HX. Ingat aja sih, kalau untuk X yang ini, banyak boleh ingat dengan food, YX, X, HX. Dan biasanya itu keingkak. pingga dan wajah. Biasanya gitu. Pencernaan. Bedakan dengan sakit yang memang special. Misalnya, super, super demam ya. Calf. Ah, sick, ed-egg gak ada ya? Itu berdua kali dong. Sick, udah sick, ada egg. Head-egg, ya head-egg aja sakit kepala. Sick-nya gak usah lagi pakai. Sick dipakai untuk sakit yang tidak kita tahu dan tidak jelas. Sakitnya masih yang umum. Dia sakit. Misalnya, kenapa? Kenapa Mbak Sutri gak datang? Dia sakit. Berarti kita gak tahu dia sakit apa. Tapi kalau saya bilang, kenapa Mbak Sutri gak datang? She gets to egg. Berarti itu langsung specific. Dia sakit gigi. Specific sakitnya. Gitu. Kalau ill dan sick tidak specific. Itu tidak semua boleh pakai sick atau fail. Bisa. Semua nembar. Ada pertanyaan kah? Sampai di sini. Kalau kita menyatakan hurt juga bisa kalau kita menyatakan sakit kita juga bilang it hurt. Misalnya ditanya dokternya. Misalnya kita punya luka dokternya bersihkan. Kita bilang bisa teriak dengan it hurt. Jadi kita bisa pakai cukannya. it hurt. Nah ini kita menyatakan bahwa itu sakit. Jangan bilang sick sick. Gak boleh gitu. Misalnya kepala kita terjebak. Terus ada yang beri ini. Masih enggak. Kita bisa pakai it hurt. Atau it's so thankful. it's so thankful. Itu sama. Jadi hurt sama penuhnya sama. It sama. Ill sama. ini bisa untuk sampai sini sampai yang tadi masuknya. Ini yang masuk. Oke ya. ini gak ada pertanyaan lagi atau ada ya mbak. Masih di muntah. Dengan pen full hurt. Fit bunting. Fit untuk tersisit secara tersisit biol mental. Bisa mental. Bisa. Tapi mentalnya berarti di titik. Tidak. Tersitik. Misalnya saya tidak tersisit My style is mentally ill. Kenan saya secara mental sakit. Kita bisa pakai mentally ill. Boleh. Boleh. Cuma dia memang tidak spesifik. Tidak aja sip dan il. Kita tidak menyebutkan penyakitnya dengan jelas. Kalau pain menyatakan kesakitan. Misalnya yang saya bilang kita sudah jatuh jadi ditanya orang sakit tidak. It's so thankful. Mbaknya boleh bilang. It's so thankful. Atau it's it's hurt. Itu lebih kepada boleh 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 yang kelihatan boleh enggak. Jadi misalnya kata-katanya menyakitkan hati saya. Her word hurt kata-katanya menyakitkan hati saya atau menyakitkan saya. Hurt me boleh. Hurt my heart juga boleh. boleh yang kelihatan boleh enggak kelihatan tapi biasanya kalau enggak kelihatan kita pakai hurt. Kalau pain memang biasanya kelihatan kayak jatuh gitu biasanya pakai pain. Kalau misalnya sakit hati biasanya kita pakai hurt. Tidak pain. Gimana bisa? Bisa kalau hurt bisa dua-duanya dipakai. Bisa yang kelihatan bisa yang tidak kelihatan. Kalau little pain boleh. Sedikit sakit. Sakitannya sedikit boleh. Little pain misalnya mau bilang apa kalimat ada. Tapi sejauhnya kalau little pain boleh. kalau misalnya pain and little pain sakitnya sedikit atau sakitnya kecil apa ya kita bilang kok lelabas mesiasi. Ya sedikit sedikit aja kok sakitnya bisa kok little pain sama ini so much pain so much pain jadi dia sakitannya banyak banyak minus sakit ini kalau bilang sedikit aja little pain ada lagi katanya dari mbak yang lainnya mbak almayda mbak olif atau siapa juga boleh tahu jelas di mana aslinya good today itu sama dengan nah not good juga boleh not good itu termasuk pada penyak digantung nah not good dia menyatakan mood perasaan atau sakit jadi kadang-kadang bergantung konteksnya kalau gak enak badan dia masih kesit kesit atau ill karena kan itu tidak spesifik maksudnya kalau dari bahasa ke dokternya gak enak badan apanya itu gak spesifik atau kalau nah itu ada contohnya sebenarnya i still ill itu di halaman 228 2.28 paragraf 1 disitu ada di 2 2 years ago he began to kill ill himself sama dengan kill ill itu sama dengan tidak enak tidak boleh dipakai untuk hasilnya good bisa juga diajukan merasakan pasif juga boleh kemudian 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 Oke, oke, nah ini kalau dalam percakapan ya, kalau misalnya dokter nanya, waduh, ke problem, waduh, ke mereng, nah itu akhirnya sakit apa, oke, atau bisa juga dengan what seems to be the problem, atau what seems to be the matter, terus how long have you had it, oke, jadi ingat, lihat, pembandingan dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kalau misalnya bahasa Indonesia kan singkat ke tali, sakit apa, gitu, kalau di dalam bahasa Inggris, kita pastikan ini ada tujuhnya, is, subjectnya mana, the problem, atau the matter, baru pakai what, nah, jadi, kalau men-transit, makanya saya bilang men-transit dari bahasa Indonesia ke Inggris, agak lebih susah, tapi, kalau sering dilatih, pasti, apalagi kalau misalnya nambahnya sering, nambah chat, text, itu akan lebih mudah sih, oke, atau pertanyaan awal untuk teman yang mungkin sakit, akhirnya, enggak daftar ya, nah itu, kalau misalnya mbaknya mau tanya sama teman, gitu, are you alright, are you okay, are you don't look well, you don't, atau, kayak tadi, I feel not good, itu juga bisa masuk izin kenyataannya, tidak, makanya transportation boleh, year-end karir, atau what to matter with you, ini pengantar aja ya, ya, terus, ini untuk obatan besiap, nah, ini, pahal yang mungkin mbak perlu ketahui untuk belajar medicine di sini, maksudnya di transition enam. Kita pakai research and precision, nah, bedakan, prescription itu resep dari dokter jadi bukan resipi resipi itu dipakai untuk resep masak walaupun dalam resipi saya sama-sama resep, diartikan resep jadi prescription itu resep dari dokter kalau resep masak, ini resipi jadi bedakan jangan I got resipi from the doctor sudah salah dong a long time you had it ini gak diartikan maksudnya gimana-gimana how long has you had it maka yang saya bilang bahasa Indonesia bebas bahasa Indonesia gak ada subject boleh-boleh, kalau gak mau artikan sudah berapa lama kamu menderita itu kalau diartikan dengan cara bakunya seperti itu atau sudah berapa lama berlangsung sakit itu, boleh juga boleh-boleh kalau dalam bahasa Indonesia misalkan tidak terlalu tidak terlalu terlalu pantiknya dimana atau apanya tentu kita sama-sama ngerti kalau Indonesia seperti itu ya kalau bahasa Inggris baru harus pakai sedih oke ini tadi presiden bed nah ini yang kemarin beda drug sama mesin kalau di Indonesia kan sama-sama diartikan obat kalau di Inggris kita udah pelajari kemarin itu lebih luas drug mesin lebih kepada obat dari mesin masal bed mesin itu clear atau bisa dibilang obat bibut ini hal-hal yang mungkin gak kalau rumah sakit boleh sayang ini nah pernyatakan apotip biasanya yang paling common atau yang paling biasa itu kamasif praktor lebih kepada toko obat bisnisnya tapi ya karena Indonesia apotip sama toko obat nanti sama ya cepat aja diartikan apotip praktor chemis juga garanti tapi itu biarinya adalah apotip nah terus kalau misalnya kita bilang minum diolnya kita mungkin kebanyakan orang akan mengartikan minum drink sudah salah atau makan drinknya eat nah ingat kalau obat itu kita pakai take take medicine take the pill take apa ya sourd sourd medicine nah itu pakai take walaupun minum atau makan itu pakai take jangan artikan drink atau eat oke nah mau bilang 3 kali sehari 3 times atau 2 kali sehari twice a day atau 2 times twice juga boleh twice kita ambil dengan 2 times ya kita makan after each meal atau kalau kita makan before each meal take the pill on any stomach minum dinam sebelum makan juga boleh skeptic jangan pakai drink nah jenis-jenis sakit minggu lalu ayo udah belajar drag drag itu lebih luas drag di baratnya kita ada bunga bunga itu jenisnya ada bunga mawar mawar itu medsing drag lebih luas tetapi sering sekali para dikenal membuat bahwa drag itu untuk obat-obat yang terlarang gitu medsing tapi ingat medsing itu dipakai untuk dokter itu aja bedanya medsing adalah obat-obat dokter drag lebih luas bisa juga dipakai untuk di kimia sebenarnya drag juga dipakai bagan-bahan kimia drag itu bahan-bahan kimia dan obat-obatan termasuk ke data gimana mbak share nih oke nah ini ini sakit kita ngelaki nah ini kan ini kita kita sakitkan ke Indonesia baru-baru di situ ya karena pengantar i release apa yang ini mbak sih kalau mau buat setengah mati jangan buat the heart die jangan gitu kayak ngeis gila-gila ini tuh saat setengah mati my his head is killing me jadi pake killing me oke atau look see the side hebat i have a bad cut on my knee jadi pake hat yeah i have a bad cut i have a bad cut i have a bad cut i have a bad cut